selamat pagi anak-anak jadi kita akan masuk ke materi mengenai PTUM yang sudah bapak jelaskan minggu lalu sedikit dan sudah bapak kirimkan PPT nya ke komting nya jadi pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sekitar tata usaha negara karena kita mau masuk ke proses penyelesaian per karatun di PTUM jadi kita akan membahas alur penyelesaian sekitar jadi yang pertama itu ada upaya administratif yang kedua ada gugatan melalui pengadilan tata usaha negara pertama upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tun prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk coba bapak tanya, siapa yang bisa menjelaskan? izin menjawab pak siapa itu? Kenneth, ya coba Kenneth jawab Kenneth jadi yang pertama itu pak ada keberatan yaitu penyelesaian sekitar tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kedua itu ada banding administratif yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan ya bagus, berarti si Kenneth baca PPT yang bapak kirim ya bagus Kenneth selanjutnya gugatan melalui pengadilan tata usaha negara jadi pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan sudah jelas sampai di sana? belum pak, ada yang mau saya tanya pak Kenneth lagi, Kenneth asalnya dari mana sih? dari mak bilang pak oh iya, coba dulu, Kenneth apa? mau tanya pak? saya mau tanya pak, bedanya gugatan yang diajukan kepada pengadilan tata usaha negara gugatan yang diajukan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tingkat pertama yang berwenang itu bedanya apa ya pak? nggak mau oh siapa itu? iya debi mau menjawab ya, debi 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 ya coba debi dulu jawab ya, menjawab apa? jawab apa pak? aduh, coba Kenneth ulang pertanyaan ya, debi mau menjawab ternyata dia iya, bedanya gugatan yang diajukan kepada pengadilan tata usaha negara dengan gugatan yang diajukan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tingkat pertama yang berwenang bedanya itu, jadikan mereka sama-sama peraturan dasarnya itu menentukan adanya upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan kan tapi bedanya itu kalau misalkan untuk ke pengadilan tinggi tun itu dia itu mewajibkan adanya pengajuan surat banding administratif nah bagus ini bapak senang ini kalau apa yang bapak sampaikan itu didengar ya selanjutnya kita masuk ke tahapan penanganan perkara di persidangan jadi ada pembacaan bugatan, jawaban, replik, duplik, penbuktian, kesimpulan, putusan, hingga ada amat putusan nah sebelum bapak jelasin ada yang ingin menjelaskan tidak saya pak, saya mau mencoba siapa pak, Andreas ya iya pak ya coba Andreas jawab dulu Andreas jadi tahapan-tahapan dalam persidangan itu tahapan pertama adalah pembacaan gugatan jadi dalam pembacaan gugatan pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang membuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sindang dan jika tidak ada surat jawaban pihak tergugat bisa mengajukan tahapan selanjutnya yaitu pembacaan jawaban pembacaan jawaban ini bisa dilakukan pada persidangan saat itu juga ataupun persidangan berikutnya selanjutnya selanjutnya dilanjutkan dengan replik replik ini adalah jawaban atau tanggapan dari penggugat atau pemohon atas jawaban yang diajukan oleh tergugat atau termohon replik ini dibalas dengan duplik yaitu jawaban atau tanggapan dari tergugat atau termohon atas replik tadi pak tapi saya baru belajar sampai situ sih pak oke bagus sudah bagus itu Andreas coba ada yang bisa melanjutkan saya bisa pak saya bisa pak abriel ya abriel coba abriel iya pak jadi untuk tahapan ini sendiri diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 pak melanjutkan dari Andreas tadi selanjutnya ada pembuktian pak pembuktian itu sendiri diatur dalam pasal yang ke-100 nah beberapa hal yang bisa dijadikan barang bukti itu adalah surat atau tulisan keterangan ahli keterangan saksi pengakuan para pihak dan ada pengatauan hakim pak lalu setelah itu ada kesimpulan kesimpulan itu adalah kesempatan dimana kedua-dua pihak diberikan sesuatu kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhirnya pak lalu selanjutnya ada putusan dalam putusan itu sendiri akan ada amar putusan pak nah amar putusan itu ada 4 ada 4 hal yang pertama gugat-gugatkan ditolak yaitu berarti penggugat penggugat tidak berhasil membuktikan atau tidak memiliki bukti yang cukup pak dalam pengadilan lalu ada gugatan tidak diterima gugatan tidak diterima itu berarti penggugat tidak memenuhi syarat ornil ataupun material pak lalu ada gugatan dikabulkan yang artinya gugatan itu lalu yang yang terakhir itu adalah gugatan gugur gugatan gugur itu sendiri ada ketika penggugat tidak datang pak ke datang pengadilan maaf pak mikir ke mute pak maaf ya tadi abriel dan andreas ya iya pak iya betul pak bagus bapak ingin menjelaskan materi terakhir ini contoh kasusnya ya jadi di PT UN itu kan penggugatnya individu atau badan hukum perdata dan yang tergugat atau pejabat atau usaha negara di tingkat pusat dan daerah jadi bapak mau contohkan saat itu ada kasus mengenai penarikan izin surat izin usaha dari diskotek golden crown di Jakarta oleh pemda DKI jadi pemda itu beralasan dengan razia BNN disana tertangkap positif 170 orang menggunakan narkoba dan akhirnya pemda itu menarik izin usaha dari golden crown itu namun PT Makota Aman Sentosa itu mengajukannya ke PT UN agar izin itu kembali diberikan dan penarikannya dibatalkan karena dianggap tidak melalui mekanisme dan beralasan bahwa pengguna yang positif narkoba itu tidak digunak tidak menggunakannya di diskotek tersebut jadi kita sudah bisa memilah siapa penggugat siapa tergugat kita sering dengar ada izin bangunan dan izin-izin lainnya itu penggugat biasa individu atau badan hukum dan yang tergugat itu badan atau pejabat atau usaha negara jadi sudah jelas sampai disini anak-anak ya nanti ini Bapak tutup dan QR code nanti Bapak kirim ke komitingnya si Bima ya Bima Satya Bima halo Bima 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 Satya halo Bima eh tidur kau ya tidur kau ya gimana Pak gimana Pak kelas pagi enggak coba dulu kau jelaskan dulu apa yang sudah Bapak bahas dari awal tadi dari awal dari awal ah kau tidur pun kelas jadi kan tadi kita bahas itu TUN satu usaha negara di TUN itu yang tergugat penjabat TUN dua jenis kegugatan TUN itu ada administratif sama pengadilan terus prosedur administratif itu ada keberatan habis itu banding kalau pengadilan itu baru bisa dilakuin setelah seluruh upaya administratif dilakukan terus tahapan-tahapan dalam penanganan perkara di persidangan TUN itu ada tahapan eh ada pembacaan gugatan ada pembacaan jawaban terus replik terus duplik terus pembuktian terus kesimpulan terus ada pertusan hakim pertusan hakim TUN itu meliputi gugatan digabulkan gugatan ditolak gugatan tidak diterima atau gugatan gugur udah pak baik semuanya kalau begitu bapak tutup saja pertemuan hari ini eh sebentar pak saya belum maaf sen selamat menikmati selamat menikmati